Korea Selatan mengecam peluncuran uji coba rudal balistik terbaru Korea Utara. Menurut Korsel, tindakan korut sangat mengancam perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staff Gabungan Militer Korsel, Lee Sung-jun, Seoul, Senin 15 Januari 2024. Lee mengaku saat ini pihaknya dan Amerika Serikat tengah menganalisis data terkait peluncuran rudal korut. Menurutnya, ini merupakan kali pertama korut menguji rudal hipersonik dengan menggunakan bahan bakar padat. Sebelumnya uji coba rudal korut itu dilakukan pada Minggu 14 Januari 2024 sore. Korut melaporkan keberhasilannya meluncurkan rudal balistik jarak menengah tersebut. Rudal itu dilengkapi dengan hulu ledak terkontrol yang dapat bermanufar hipersonik. Tujuan peluncuran tersebut untuk mengetahui karakteristik rudal dan manuver hulu ledak. Hal ini selaras dengan uji coba penggunaan bahan bakar padat multitahap berdaya dorong tinggi korut. Di sisi lain, korut mengklaim uji coba ini tidak mempengaruhi keamanan negara tetangga. Selain itu, peluncuran tersebut tidak ada kaitannya dengan situasi regional. Terima kasih telah menonton!